Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Epson, untuk membuat portal energy atau kasus dominan. Di sini bukanlah pilih kartu, jadi kemungkinan tidak resonate-nya itu akan sangat besar untuk diri Anda. Jadi bila mana, jika apa yang saya sampaikan ini sudah terasa tidak sesuai seperti kasus yang kamu alami, berarti reading-nya saya ini bukanlah ditujukan untuk diri kamu lagi, tapi ditujukan kepada orang lain. Ya, ingat, begitu banyak ribuan orang yang nonton video saya ini, tidak mungkin kasus mereka itu bisa sama persis semuanya. Pasti ada orang yang beda-beda. Itulah yang namanya general reading atau bacaan umum ya. Untuk reading-an yang spesifik ke kamu satu orang aja, ya apa boleh buat? Terpaksa personal reading. Meskipun personal reading itu berbayar, ya. Tapi ya, personal reading itu butuh foto yang jelas, nama lengkap, sio, jodhia, umur, gitu kan. Supaya bisa difokuskan ke energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Jadi tidak usah baperan ya, atau ambil pusing kayak dibawa serius kayak reading-an saya ini, nggak perlu sampai kayak gitu. Bawa santai aja, karena belum tentu reading-an saya ini ditujukan untuk diri kamu juga, oke? Nah, sekarang, reading-an saya tidak tertutup kemungkinan, reading-an saya ini bisa vice versa kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bahsakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, dan... Reading-an saya ini bersifat harmless dan juga genderless, ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri anda. Oke, tema yang akan kita angkat kali ini ya. Seperti apa? Alkisah. Seperti apa Alkisah perjalanan hidup yang dia lalui kini, ya. Kini, di saat kamu menemukan video saya ini dan menontonnya, tanpa peduli, kapanpun itu, ya. Minggu depan, bulan depan, tahun depan juga boleh, ya. Selama kamu menemukan video saya ini dan menontonnya, berarti di saat itu pula, energi kamu itu ketarik oleh pembacaan saya ini. Oke. Seperti apa Alkisah perjalanan hidup dia yang dia lalui untuk seseorang yang telah pergi meninggalkan diri anda, ya. Oke. Langsung ke kronologis, langsung ke pokok permasalahan tidak saya ceritakan kronologis dulu, ya. Kronologis nanti akhirnya, ya, ujung-ujung dari pembacaan barusan akan saya sampaikan secara singkat, ya. Seperti apa? Perjalanan hidup dia yang dia lalui penuh dengan kenangan indah bersama dengan diri kamu, ya. Orang ini masih teringat akan diri kamu dan dia masih ingin balikkan, pengen rekonsiliasi dengan diri kamu. Orang ini sangat merindukan diri kamu saat ini. Oke, antara dia dengan kamu kayaknya meninggalkan kenangan indah. Mungkin aja hari ini kamu udah melupakan dia, kek, atau kayak gimana, kek. Tapi dia masih teringat-ingat akan diri kamu. Ingatan dia tentang diri kamu ini masih segar di dalam pikirannya tersebut, ya. Oke. Oh, keren, ya. So sweet banget, lah. Pokoknya ada kenangan indah yang dia ingat, ya. Akan kemarin-kemarin bersama dengan dirimu dan ada niatan hati pengen datang memperbaiki hubungan dengan diri kamu terhubung dengan energi jodiac Scorpio ada di sini. Tapi ingat, jika saya sebutkan jodiac, belum tentu, ya. Orang yang berjodiac kayak begini terlibat di dalam kasus kayak yang saya sampaikan ini. Belum tentu, ya. Karena jodiac itu adalah simbol dari kartu tarot, ya. Dimana energinya mungkin hanya numpang lewat. Kayak gitu aja, ya. Kemudian ada kartu, ya, si soft ones tampak sangat jelas dua kartu ini, kan. Kalau digandeng, dia masih ingin datang kepada diri kamu, merebut perhatian kamu lagi kembali. Ada kemungkinan perjalanan hidup dia, ya, selain penuh dengan kenangan indah hari ini, kan. Ya, memang harus saya akui, ya, saat ini dia itu sedang sukses. Banyak orang yang sedang menggosipin diri dia. Ya, banyak orang yang sedang mengomongin tentang diri dianya tersebut. Tapi satu sisi, ya, kayaknya, ya, dibalik kesuksesan dia itu, kan, dia tidak menikmati hidup dia itu. Karena ada kenangan indah. Ibaratnya, ya, apalah gunanya kesuksesan ini jika tanpa diri Anda. Tanpa diri kamu. Oke, ada kemungkinan orang ini pengen datang lagi untuk merebut hati dan perasaan kamu lagi kembali untuk mencari perhatian kamu. Ingin memenangkan hati dan jiwa kamu tersebut, ya. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, nggak ada gunanya sebuah kesuksesan kalau tiada kamu ada di sisi dia. Mungkin kemarin tersebut, ya, dia menganggap kesuksesan, kejayaan adalah suatu perihal yang penting di atas gala-galanya. Tapi setelah dia merebut, meraih kesuksesan tersebut, kesuksesannya itu hampah. Tanpa diri kamu, nggak ada yang bisa dia nikmati. Kasian banget, ya, orang yang satu ini, ya. Oke. Berjalan sendirian di tengah keramaian, di tengah kesuksesan, nikmatilah kesuksesan dia itu. Kriusut, ya, kecewa, ya, aduh. Kriusut, kecewa, hati yang tertancap tiga pedang, kan. Orang ini pernah menyakiti hati kamu, pernah mengkhianati kamu, pernah menyelingkuhi diri kamu menghadirkan terparti apa yang dia lakukan. Tersebut hari ini berbuah penyesalan. Dia merasa kehilangan kamu banget. Dibalik kesuksesan dia, ya, kesuksesan dia itu kayaknya nggak ada pengaruh apa-apa. Kalau kamu tidak ada di sisi dia, hidup dia itu terasa kosong, hampah, ya, terasa kayak mati, gitu, kan. Tiga pedang, ya, hatinya itu sakit banget. Apalagi kenangan tentang diri kamu, bisa dia teringat akan diri kamu, hatinya itu sakit banget dengan keputusan yang pernah dia ambil kemarin tersebut, ya. Oke, ini terhubung dengan energi jodhia libra. Ini ada jodhia leo, ya, oke. Dan, three of swords. Kerap kali orang ini mengalami penipuan, karena di luar sana, selain diri kamu, dia tidak bisa menemukan orang lain lagi yang benar-benar mencintai diri dia. Karena, di saat kesuksesan dia, ya, orang-orang toksik yang ada di sekeliling dia berusaha menjadi penjilat bagi diri dianya tersebut. Dia banyak menghabiskan uang, banyak kehabisan harta materi, ya, untuk third party dia, di mana ujung-ujungnya third party dia itu juga menyelingkuhi diri dia hari ini. Oke, dan kemudian ini ada kartu tower moment, ya. Ya, kalau misalnya kemarin tersebut, dia pernah menghadirkan third party, ada kemungkinan hubungan dia bersama third party tersebut sudah hancur, berantakan. Ini ada divine intervensi, ya, di mana, di mata alam semesta, di mata Tuhan, alam semesta juga tidak mendukung, ya, hubungan dia bersama dengan third party dia tersebut. Tower moment, ya, oke. Dan tower moment ini, kan, terhubung dengan energi jodhia, aries, dan skorpio. Dan kartu tower moment ini, kan, saya lihat, ya. Saat dia meraih kesuksesan di puncak kejayaan, ada saja orang toksik, ada saja orang manipulatif yang datang, membuat dia itu hancur, berantakan, ya. Dia sempat meraih kesuksesan, berarti ini kartu, ya, dia sempat meraih kesuksesan di dalam kehidupan dia, tapi sayangnya kesuksesan itu tidak lama, ya. Tidak lama-lama berpihak kepada diri dia, sementara aja langsung hancur, berantakan. Kan, kesuksesan dia tersebut, roboh, ya. Oke, dan setelah roboh, ya, barusan dia merasa hancur tanpa diri kamu ada di samping dia, tampak banget, ya, kalau ada kamu di samping dia, ya. Dianya itu, kamu itu selalu bisa melindungi diri dia, kan. Strength, sabar, bertahan terhadap kehancuran yang dia alami hari ini, ya. Katu strength, ya. Hidup dia ini, kan, selalu dipenuhi dengan masalah yang penuh dengan resiko, ya. Dimana masalah tersebut selalu mengancam, ya, karena singa ini membuka mulut. Silap-silap, wanita ini ditelan, dimakan oleh singa tersebut. Terhubung dengan energi Jodiac Leo, ya. Oke. Kesuksesan yang dia alami, ya, itu hanyalah bersifat yang sementara, kemudian hancur lagi, dan mau tidak mau, dia mesti bersabar dengan kehancuran tersebut. Kayak nguruk-nguruk dada, lah, ya. Kenapa? Karena banyak penjilat di sekeliling dia. Orang-orang yang berpura-pura baik, ya, merayu-rayu, bertutur kata manis kepada diri dia, tapi orang itu hanyalah ingin menghancurkan diri dia, hanya ingin memanfaatkan diri dianya aja. Terhubung dengan energi Jodiac Leo ada di sini. Kemudian ada katu Four of Cups. Iya, dia sangat menyesali, ya. Perbuatan dia, kalau kemarin tersebut, dia sempat meninggalkan diri kamu, dan ibaratnya, ya, membuat hubungan ini kandas hancur berantakan, ya. Ya, dia percayalah, ya, hari ini dia sangat menyesal banget. Dia bahkan belum bisa move on dari diri kamu, karena penyesalan dia telah berbuat jahat kepada diri kamu, ya, mengkhianati diri kamu. Dia sangat menyesal banget, oke. Setiap hari, setiap malam, dia selalu kepikiran akan diri kamu merenungi apa perbuatan yang pernah dia lakukan kepada diri kamunya tersebut. Kasihan terhubung dengan energi Jodiac Cancer ada di sini. Ya, Seven of Swords, ya. Meskipun kadang-kadang dianya itu manipulatif, ya, di social media, ya, dia selalu posting sesuatu yang bagus-bagus, oke. Oke, tapi kenyataan dibaliknya, namanya social media itu kan dunia tipu-tipu, kan. Orang boleh posting sesuatu yang bagus, pakai pakaian yang bagus, tapi bisa jadi pakaian itu, kan. Pinjaman dari orang mobil yang bagus, eh, tapi tau-taunya mobil itu mobil sewaan, kek. Atau sedang naik mobil grab, kek. Atau bisa jadi kayak gitu, kan. Dan ngaku-ngaku sebagai mobil dianya sendiri. Saya lihat ini ada energi manipulatif pakai topeng, ya. Dia sangat menyesali banget, tapi di mulutnya, ya, dia seolah-olah kayak mengatakan, Oh, aku nggak apa-apa. Aku ini, ya, baik-baik aja. Tenang, aku ini baik-baik aja kok. Oh, rapopo. Nah, kayak gitu. Aku rapopo. Nah, kayak gitu. Tapi di belakang ada apa-apa. Nah, hati-hati ya. Ini orang, setiap apapun yang ada di postingan dia tersebut, jangan kamu telah mentah-mentah, ya, di social media, ya. Karena semua itu fake. Atau semua itu palsu. Oke. Seven of Swords. Ada di sini terhubung dengan energi jodohnya Aquarius. Hanya energi aja, ya. Belum tentu Aquarius kayak gini, ya. Oke. Kemudian, saya akan tarik lagi. Ini ada energi Ten of Pentacles. Iya. Karena kita gandengkan dengan kartu Seven of Swords. Sok pura-pura kaya. Sok pura-pura sukses, ya. Kemarin memang dia sempat pernah sukses, saya lihat, ya. Sempat pernah sukses, tapi kejayaan dia itu kan sementara, ya. Seperti tadi saya katakan. Kemudian hancur lagi. Sekarang, ya, Jobnya itu udah sepi, ya. Pekerjaan dia itu sedang mengalami fase keterpurukan dingin. Tapi dia masih berusaha menutupi seolah-olah dia itu sekarang sukses. Enak banget. Nyaman banget. Tapi di belakangnya dia itu nggak ada apa-apa. Oke. Dan beberapa orang dari Ten of Pentacles, ya, terhubung dengan energi jodohnya Virgo. Hanyalah energi. Bukan berarti jodohnya Virgo kayak begitu. Nggak, ya. Jodohnya itu kan simbol dari kartu Tarot. Bukan orangnya yang saya sebutkan, ya. Oke. Jadi tidak usah baperan, kek, atau apa, kek, nam. Ya, nanti kamu yang sendiri yang malu, kan. Nggak menanggapi kata-kata saya ini baik-baik, kan. Beberapa orang di sini, kerap kali, kayak, ya, hidupnya itu kan, terutama masalah percintaan, ya, selalu terlibat skandal third party, ya. Kalau dia yang tidak menjadi pelakor ataupun pebinor di dalam hubungan rumah tangga orang, berarti hubungan dia, ya, rusak, hancur, berantakan dengan third party dia tersebut karena akibat ulah perselingkuhan. Entah dia yang berselingkuh, ataupun, ya, hubungan dia itu diganggu oleh pelakor ataupun pebinor, atau pasangan dia itu yang selingkuh. Saya lihat, eh, 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 of course. Manduk. Hidup dia ini macet. Alkisah perjalanan hidup dia ini, kan, masih belum move on dari diri kamu, ya, setelah melalui skandal-skandal, banyaknya, ya, kasus-kasus memalukan yang terjadi kepada diri dia akibat kemunafikan dia, akibat kecurangan dia manipulatif yang pernah dia lakukan kepada diri kamu yang tersebut hari ini, ya, hidupnya itu sudah hancur, manduk, tidak berkembang. Oke? Sempat mengalami perkembangan sesaat, tapi hancur. Dan sekarang, hidup dia ini tidak berkembang lagi, malahan terkurung di dalam delapan pedang. Hidupnya ini selalu dipenuhi dengan masalah, dilanda ketakutan. Oke? Dilanda kecemasan. Mau datang kepada diri kamu karena memori indah akan diri kamu ini masih segar banget, ingin memperjuangkan diri kamu lagi kembali. Dia juga takut untuk berhadapan dengan diri kamu. Bayangin aja, muka dia itu mau taruh di mana sekarang? Di sobek gitu kulitnya, kan? Kemudian, ya, tempelin di dengkul gitu, tep, sembunyikan di dengkul mukanya tersebut, atau kayak gimana. Disa jadi kayak gitu, ya. Takut dianya itu, kan? Mau datang, ada niat dia, ya, saya lihat, ya, dia masih mencintai diri kamu, loh. Perasaan dia itu masih bergede kepada diri kamu. Ini terhubung dengan energi jodiac gemini, ya. Oke? Ada kemungkinan dia ingin memperjuangkan diri kamu mencari perhatian kamu lagi? Mungkin aja secara surprise atau secara mendadak, orang ini akan tiba-tiba nongol di hadapan diri kamu, ya. Saya lihat, ya. Oke? Tapi, saat nongol di hadapan diri kamu, mulutnya itu terbungkam, tidak bisa berkata apa-apa. Karena, mungkin aja beberapa orang dari diri kamu juga udah tahu sifat perangai buruk dia. Oke? Udah tahu kemunafikan dia itu kayak gimana. Oke? Dan pada akhirnya, saya lihat di sini ada kartu apa lagi? Ada kartu Page of Wands. Mau tidak mau, ya, dia mesti melawan rasa ketakutan dia untuk mengabari diri kamu. Kalau dia tidak mengabari diri kamu, ya, maka hidupnya ini bakalan tersiksa banget. Tersiksa di dalam kerinduan, rasa kangen, ya. Tersiksa di dalam rasa cinta, hasrat, gairah yang begitu besar kepada diri kamunya tersebut. Oke? Tersiksa oleh rasa bersalah yang pernah dia lakukan kepada diri kamu kemarin itu. Kalau dia tidak buru-buru datang, ya. Ada kemungkinan orang ini juga akan mengabarin diri kamu, ya. Saya lihat, ya. Memberikan kabar kepada diri kamu, tapi secara langsung. Dia akan memberikan, ya, sebuah berita. Mungkin aja kalau misalnya antara kamu dengan dia itu udah sama-sama saling blokir satu sama lain. Halo? Ya, ingat, ya. Sosial media itu bisa buat akun baru. Pakai foto orang lain, oke? Nama orang lain pura-pura menyamar jadi orang lain, sehingga kamu tidak tahu, gitu, kan? Oke, nomor HP, nomor WA pun bisa diganti pakai nomor baru. Nah, kita mesti yang bijaksana dikit, lah, ya. Jangan langsung mengatakan, oh, nggak bisa dia menghubungi diriku lagi. Karena aku, kan, udah blokir diri dia. Tandanya itu orang. Pikirannya itu pendek. Akalnya itu pendek. Kalau udah ngomong sampai kayak gitu. Ini terhubung dengan energi jodian Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke? Sekarang, saya akan sebutkan, katakan kronologisnya, ya, sedikit, ya. Siapapun orang yang satu ini, ya, aku lihat kemarin tersebut, Tower Moment, dia pernah mengghosting diri kamu. Oke? Di saat cinta kalian sedang membara, ya, dia pernah mengghosting diri kamu. Kenapa dia mengghosting diri kamu? Three of the, dia menghadirkan third party. Entah kamu ini tahu atau enggak, lah, ya. Dia menghadirkan third party. Ada kemungkinan third party dia itu, kan, adalah dia balikkan dengan mantan dia tersebut. Six of Cups, ya. Dia balikkan dengan mantan dia tersebut di saat, ya, cinta kalian, cinta kamu dengan dia itu sedang bersemi dengan sangat indah banget, kan. Mantan dia itu datang menggerogotin diri dia. Dan akhirnya, dia memutuskan untuk kembali kepada mantan dia tersebut. Dan saat dia kembali kepada mantan dia, tanpa ada kabar, tanpa ada berita, dia langsung meninggalkan diri kamu tanpa ada pesan. Sehingga beberapa orang dari diri kamu syok, panik, kan, kaget, gitu, kan. Loh, ada apa ini, ya? Apa salahku? Kayak begini, kan. Kamu sempat, ya, mencari informasi, mencari tahu di mana keberadaan dia tersebut. Sempat kamu menemukan alamat dia, sempat kamu menemukan akun dia, tapi enggak dia gubris diri kamunya tersebut. Begitu melihat, kamu samperin diri dia di sosial media, langsung kamu di blokir, atau kayak gimana, kena apa, dia udah takut dengan perbuatan dia tersebut. Dia takut, ya, untuk dia tidak punya, ya, alasan, tidak bisa memberikan penjelasan lagi kepada diri kamu. Itulah kronologis yang terjadi. Sekarang saran pesan untuk diri kamu, ya, page of sword, somehow, ya, kamu disuruh, ya, pelajari baik-baik orang yang satu ini, ya, terhubung dengan Libra, Aquarius, Gemini, ya, oke, tetap keep stalking, yang ibaratnya pelajari sesuatu keadaan dengan baik-baik. Kalau kamu masih merindukan diri dia, kamu disuruh tunggulah sinyal dari orang yang satu ini, ya. Orang ini akan mengabarin diri kamu. Pasti, ya. Oke, cuma kapan itu, ya, kita kan nggak tahu, kan. Tunggulah. Look for a sign, ya. Lihatlah tanda-tanda dari orang tersebut yang peka dikit. Tapi, kalau misalnya kamu sudah tidak mau, tidak sudi menerima dia lagi kembali, kamu disuruh, yaudah, jaga-jaga jarak dari orang yang satu ini. Langsung buat batasan. Ya. Nggak perlu kamu deket-deketin lagi. Saran pesan berikutnya, di sini ada kartu Queen of Wands. Kamu disuruh percantik diri kamu, perganteng diri kamu, ya. Oke. Kamu disuruh tetaplah menjadi manusia yang optimis, yakin. Ya. Di saat kamu yakin, kamu bisa menarik. Apa yang menjadi keyakinanmu itu, kan, bakalan menjadi magical banget, lah, ya. Oke. Bakalan terkabul oleh diri kamu. Oke. Queen of Wands. Di saat kamu merasa pede, yakin, optimis, ya. Maka keoptimisan itu akan menjadi kenyataan untuk diri kamu. Yakinlah, ya. Dan, beberapa orang dari diri kamu disuruh, dihimbau, perubahin, ya. Oke. Permaklah diri kamu ini menjadi cantik rubah penampilan kamu supaya tampak lebih segar, tampak lebih fresh, pintar dandan dikit, rambut di-rebonding, di-chat, yang laki-laki, kan. Oke. Yang dulunya itu, kulitnya itu buri-burian, gitu, kan. Oke. Dijaga kulitnya, kan. Oke. Gym, kek. Perubahin, kek, bentuk tubuh kamu. Kenapa? Saya menyuruh kamu kayak begitu supaya orang ini kian menyesal saat melihat kamu ini udah tampak cantik, lebih cantik atau lebih ganteng daripada kemarin. Sumpah, orang ini pasti bakalan nangis darah diri dianya tersebut. Menyesal banget. Hari ini kamu ditemukan lebih cantik, lebih ganteng daripada kemarin tersebut. Pasti bakalan dianyesal. Jangan meragukan kekuatan beauty, ya. Cantiknya itu terhubung dengan energy. Jadi, Aries ada di sini. Three of Wands, sabar, ya. Mengenai orang yang satu ini, ya, cepat atau lambat, ini cuma masalah waktu aja. Kesabaran itu, kesabaran kamu ini sangat penting. Bagi kamu yang masih menunggu orang ini datang, meskipun hanya untuk memberikan klarifikasi kepada diri kamu aja, kamu disuruh tunggulah, ya. Oke, tunggu. Ini adalah kartu penantian, ya. Kabar itu akan datang, karena biasanya tiga tongkat ini adalah kartu OTW. Orang ini sudah dalam perjalanan OTW kepada diri kamunya tersebut. Oke, tunggu aja. Sabar, ya. Dan, tidak usah berpikiran yang macam-macam, tidak usah berpikiran yang negatif, karena pikiran yang negatif itu hanya akan menyiksa diri kamu. Tapi kalau misalnya kamu sudah tidak mau mengharapkan orang yang satu ini lagi, ya udah, kamu disuruh tataplah ke arah masa depan, ya. Tataplah ke depan. Lihatlah ke arah masa depan. Jangan melihat ke belakang lagi. Terhubung dengan energi, jadi Aries lagi ada di sini. Oke. Dan kemudian ada kartu Nine of Pentacles. Kamu disuruh, ya, fokus kepada karir dan keuangan kamu. Meskipun kamu mau menanti diri dia, tapi jangan lupa untuk fokus kepada karir dan keuangan kamu supaya penantian kamu ini, kan, tidak akan terasa lama bagi diri kamu. Dan, sembilan Pentacles ini, ya, yang penting sekarang yang mesti kamu lakukan, buatlah kayak gimana supaya hidup kamu ini sukses. Supaya hidup kamu ini semakin berjaya. Kenapa? Supaya orang ini semakin gergetan melihat kejayaan diri kamu. Semakin menyesal melihat kesuksesan dari diri kamunya tersebut. Apalagi, kalau kamu sudah sukses, ya, kamu bisa melakukan spa, percantik, perganteng diri kamu, perubahin, kek, ya, penampilan kamu tersebut. Kayak gitu, ya. Oke, tapi kalau kamu sudah tidak mau menanti diri dia lagi, yaudah. Sembilan Pentacles yang terhubung dengan Energy Jodhia Virgo mengatakan, free yourself, bebaskanlah diri kamu dari energy orang yang satu ini. Oke. Dan kemudian kartu terakhir di sini ada kartu Seven of Cups. Nggak usah bingung-bingung. Mungkin kamu akan didekatin oleh banyak banget, ya, bejibun lawan jenis akan mendekatin diri kamu. Apalagi di saat kamu ini sudah sukses, sudah cantik, kan. Banyak seabert, ya, itu lawan jenis akan tertarik kepada diri kamu. Banyak orang-orang kok yang suka kepada diri kamu. Tapi, kalau kamu mau menanti diri dia, yaudah, silahkan. Tapi kalau kamu tidak mau menanti diri dia lagi, ya, udah fix, udah cukup, udah enough, gitu kan, yaudah. Buka hatilah kamu terhadap salah satu orang yang datang menawarkan cinta kepada diri kamu. Biar saat ketemu dengan orang yang satu ini, kamu sedang menggandeng orang lain, lihat, nangis air mata darah, nggak diri dia. Pasti gregetan banget dianya tersebut. Nyesal banget gigit jari. Nah, terhubung dengan energi jodiac Scorpio ada di sini, ya. Oke, sekarang kita akan lihat, ya, inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelat mobil, pelat motor, dari orang yang satu ini, atau nama panggilan dia, atau nama kamu yang ketarik di sini juga boleh, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama Sidoi, ya. Kita sama-sama tarik di sini, ya. Ada kartu L, ada kartu U, ada kartu R, ada kartu W, ada huruf K, kuntilanak, ada kartu E, ada kartu F, ada kartu O, ada kartu T, dan ada huruf C, ya. Oke, inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang berdiling dengan diri kamu dan di pembacaan kita kali ini. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu, saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen positif di channel saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna, untuk membantu diri kamu lagi. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya, ya. Dan saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk beberapa orang dari diri kamu yang telah sudikirannya mendukung channel saya ini dengan cara klik subscribe, like, komen positif di channel saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat. Dan channel saya ini, ya, juga makin berjaya, ya. Oke. Dan saya ingin mendoakan beberapa orang yang telah sudikirannya memberikan amal donasi kepada diri saya untuk melengkapi peralatan membuat readingan, ya, seperti membeli kartu tarot baru, kek, kartu oracle baru, kek, ya, yang nantinya readingan itu akan dibuat untuk diri Anda juga. Dan membeli peralatan spiritual seperti, ya, ini, ya, batu pendulum, batu kristal, minyak, dupahyo, lilin, ya, yang nantinya akan digunakan untuk mendoakan si pemberi amal donasi tersebut dan untuk membeli pakan kucing untuk kucing jalanan adopsi saya yang bernama Pau-Pau dan Junjun itu, ya. Oke, terima kasih banyak doa saya, ya. Semoga kamu diberi kesehatan umur yang panjang, rejeki yang berlimpah, dijauhkan dari orang-orang toksik, dibukakan pintu jodoh kamu, doa kamu segera dijama oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Nah, akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.